Intro Triana Puspita Sari Darah manis asal demak ini berhasil lolos menuju babak enam besar bintang RDI yang akan tampil secara live saat kelo DMD Ratu Casting beberapa waktu mendatang. Hai perkenalkan, saya Triana Puspita Sari. Saya salah satu peserta yang lolos ke babak final dan akan tampil di DMD. Giatan aku sehari-hari itu aku masih sekolah. Dan sekarang aku kelas 11, aku masuk jurusan otomotif. Biasanya itu kalo pulang sekolah, aku suka bantu-bantuin bapak kayak ngupas aku. Kalo aku belajar nyanyi itu otodidak, nah semenjak aku ikut orkes-orkes itu baru disitu diajarin. Betapa sulit ku terima semua perlakuanmu kasih. Betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan ini. Masih gak nyangka aja sih kak, karena kan baru pertama kali aku ikut audisi dan alhamdulillah banget mungkin Allah juga ngasih kepercayaan sama aku. Dan ngasih kesempatan juga akhirnya aku bisa ke babak enam besar. Kalo pekerjaan ayah itu setiap harinya biasanya milihin barang gitu kak, terus suka nyurtir-nyurtir gitu. Terus kadang juga ada yang ngejual kesini. Terus kalo ibu, ibu biasanya itu ngurut setiap harinya. Jadi kalo gak ibu yang keluar nanti ada yang kesini gitu. Menurut aku hal yang paling sedih itu saat aku ngeliat ibu itu sampe masuk ke rumah sakit, terus harus sampe dirawat. Terus dia juga sampe bener-bener gak bisa bangun, dia cuma terbaring aja gitu kak. Terus disaat itu aku bener-bener berpikir kayak gini, aku masih kecil aku gak mau sampe ditinggal sama orang tua aku, aku sampe berpikir kayak gitu kak. Jadi aku bersyukur banget ibu sampe bisa sehat sampe sekarang, dan juga waktu itu bapak sempet dirawat juga. Jadi mau gak mau aku itu harus terus belajar biar aku tuh bisa ngebahagiain mereka sampe aku itu bisa sampe jadi apa yang mereka mau biar usaha mereka tuh gak sia-sia buat membesarkan aku sampe aku bisa sekolah SMK ini kak. Bagaimana ya sosok Triana di mata ayah dan ibu Triana? Saya orang tua Triana Puspita Sari, nama saya Bapak Subakir. Nama saya Bu Sumiati. Triana orangnya tuh agak rewel, manja, kalau dibilangin tuh kadang-kadang kan susah gitu kadang-kadang namanya bucah ya masih belajar ya seperti itu. Triana Pertawa Pak, saya kepengen yang ikut audisi kata dia, yaudah dulu saya doain biar berhasil, saya bilang gitu. Banyak orang tua ya anak biar sukses, ntar kalau udah sukses kan dia bisa membantu orang yang memerlukan bantuan, kan gitu ya Mbak ya. Itu yang namanya orang tua, dukungannya seperti itu. Yang penting dia jangan lupa sorat lima waktu itu, sama orang jangan sampai lupa lah kacang lupa sama kulitnya, kan gitu. Itulah perjuangan dari seorang Triana untuk mencapai sebuah impiannya. Pasti penasaran kan siapa yang akan menjadi juaranya? Saksikan final bintang RDI 3 Maret 2020 hanya di MSCTV. Dan selalu saksikan update terbaru dari bintang RDI bersama Kilo DM di Ratu Casting hanya di YouTube dan platform sosial media at OfficialMSCTV dan at RDI 971. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!